Sudah dilepas, sudah dilepas, sudah dilepas Sementara kuda pesona kandi yang berada di depan Pesona kandi berada di depan, dibayang-bayang oleh kuda Al-Hadid Hananiyah Al-Hadid Hananiyah pesona kandi Al-Hadid Hananiyah Al-Hadid Hananiyah Al-Hadid Hananiyah berada di depan Dia berganti Ok, yang penting teh terlalu aman Terima kasih Selanjutnya, kuda dengan nomor pelan 2 adalah kuda Nusa Seekor buda jantan warna merah Umur 2 tahun Tinggi 165 cm Hasil persilaman penjantan Auerk Vipo dengan hidupnya Laila Tul Dengan joki Trifan Eri, pelanti Didi Datwa Kepemilikan dari Bahrul Muhit, SKMKN Berasal dari Bumi Tinggi Agam Warna pakaian joki merah Dengan warna topi joki kuning Selanjutnya, kuda dengan nomor pelan 3 adalah kuda Malsifa 786 Seekor buda jantan warna hitam umur 2 tahun Tinggi 158 cm Hasil persilaman penjantan Taurat dengan hidupnya Kurnia Ramadan Dengan jokinya Yose Rizal, pelatih pacri Kepemilikan dari Hanif Depri berasal dari Payakunggu, warna pakai joki biru Dengan topi joki warna putih Selanjutnya, kuda dengan nomor pelan 4 adalah hal-hal yang dihubungi Selanjutnya, kuda dengan nomor pelan 4 adalah hal-hal yang dihubungi Hadid Hanania Seekor kuda jantan warna jeraknya umur 2 tahun Tinggi 158 cm Hasil persilaman penjantan Taurat dengan hidupnya Permatabatia Dengan joki R. Firman Shah Dengan pelatih armen, pemilikan dari R. Mayuni Seekor kuda yang berasal dari Pengpro Presi Riau Warna pakai joki merah kuning hijau Dengan warna topi joki biru Selanjutnya, kuda dengan nomor pelan 5 adalah Pesona Kandi Seekor kuda putina Warna jeraknya umur 2 tahun tinggi 157 cm Hasil persilaman penjantan Taurat dengan hidupnya Pincis Yau-Yau Dengan joki Jebrianto Pelatih Rustika Kepemilikan dari Astra Rangkayu Rangkayu Mudo Diraju Serjana Hukum, Wali Kota Sawalinto Berasal dari Sawalinto Warna pakai joki putih kuning biru Dengan warna topi joki hitam Itulah 5 ekor kuda yang akan berlomba Untuk res yang kelima Di kelas AB 2 tahun pengula perdana Yang menempuh jarak 800 meter Yang mana res ini akan disponsori oleh Bapak Joy Naldi Kahar Dengan total hadiah sebesar 10 juta rupiah Ya, saat ini 5 ekor kuda sudah menyelesaikan peradih dalam hunting yard Tengah mengambil pemanasan untuk menuju ke starting gate Yang mana sebentar lagi res ini akan segala kita saksikan bersama-sama Di kelas AB 2 tahun pengula perdana yang menempuh jarak 800 meter Dan mari kami bertanggung kepada para kru berkuda Kepada para kumpulan berkuda Agar tetap memakai masker Tolong grup yang berada di hunting yard itu memakai masker Tambah, tambah, tambah Teman itu memakai masker tambah yang depan itu Yang baju coklat Yang depannya tambah itu Ya, untuk res kelas AB 2 tahun pemula perdana Jarak tempuh lapar Saudara Armin, baksi dari Adil Ananya Jangan berada di staffing gate Dikuti oleh 5 ekor kuda terbaik 1, Anggun Pabasko 2, Rusa 3, Alhadir Ananya 5, Basona Kandi Ya, sebagian kuda semua dah memasuki starting gate Kuda Alhadir Ananya jangan dimasukkan dulu Jangan masuk kuda dulu Jangan masuk kuda dulu Jangan masuk kuda dulu, Armin Tolong pelatih kuda nomor 64 Itu baju jokinya apa? Betul sangkar apa Riau itu tidak jelas Tolong konfirmasi dari pelatihnya Tolong cepat, waktunya sudah jalan Ya, jadi komposisi warna itu 30% Kalau ada 3 warna 30% Ini tidak nampak, 30% komposisinya Kalau dari jauh pun yang ditampak Yaudah, lanjut lanjut Oke, disilakan, dipersilakan oleh steward Untuk melanjutkan Lanjut, lanjut masuk Oke Sekarang mengingat dan menimbang Sebagian kuda sudah memasuki starting gate Dan gak tahu apa masalahnya Biar penyimpang mangsa disilakan lagi Untuk melanjutkan perlombaannya Kita sesuai dengan aturan Buasa komposisi bagi joki itu minimal 30% Bagi warna pakaian joki yang ada kombinasi warnanya Apalagi 3 warna 30% harus terwakili dari masing-masing warna Ini adalah aturan pacuan kita Karena kalau sekarang kita kasat mata Kita lihat warna pakaian joki Haladidana ini adalah kuning sekarang Sementara kuning itu adalah Bendera dari Bata Sangkar Sementara di Ibu Kepanjuan beliau adalah kuning dari Riau Jadi Sesuai dengan rakar Akar kita tanggal 5 Pada hari yang lalu Kita sudah sepakati Kita masih menunggu Satu ekor kuda lagi Untuk memasuki arena Start ticket Langsung kita laksanakan Maaf, bukan arena Dan konsekuensinya nanti kita harus Patuh pada aturan ini Ya, saat ini tinggal satu ekor kuda Yang masih berada di luar Satu ekor kuda yang masih berada di luar Yaitu kuda Ya, sudah masuk Saudara-saudara Sona akan ditemukan Malsipa yang masih berada di luar Malsipa Ya, bendera hijau sudah berkibar Pertanda hari ini akan segera dilepas Dimana? Lima ekor kuda yang sudah berada dalam starting gate Ya, satu ekor masih Merontak-rotak Yaitu kuda Malsipa 786 Ya Berapa saat lagi Dari sini akan segera dilepas Iya, sudah dilepas Sudah dilepas Sudah dilepas Sementara kuda pesona kandi Yang berada di depan Pesona kandi berada di depan Bayang-bayang boleh kuda Alhadid Hananiyah Alhadid Hananiyah Pesona kandi Alhadid Hananiyah Alhadid Hananiyah Alhadid Hananiyah berada di depan Dia berganti posisi Soal ini kuda Nusa yang berada di depan Nusa Pesona kandi Alhadid Hananiyah Nusa Nusa pesona kandi Alhadid Hananiyah Alhadid Hananiyah dan juga Buden Pesona kandi Nusa berada di depan Nusa berada di depan Nusa 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 2, 3, 5, 1, 4 Oke sangat mendegangkan saudara-saudara Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!